Galunews TV, informasi seputar Jawa Barat PT. Alba KBN, pabrik pengolahan kayu yang berlokasi di desa Bojong Mengger, kecamatan Cijengjing, kebupaten Ciamis, Jawa Barat, mengalami kebakaran hebat pada selasa 15 Agustus 2023. Si jago merah terus menjelar, membesar, tertiup angin cukup kencang hingga dua bangunan produksi dan oven kayu terbakar. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pihak pemadam kebakaran menerjunkan sekitar 10 mobil pemadam gabungan selain dari Ciamis mendapat bantuan dari kota Banjar dan Tasik Malaya. Pada kejadian kebakaran karyawan yang panik hingga berhamburan keluar dan sebagian mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau apar, namun api susah dikendalikan. Dikatakan dadang Henra Diana Satpam yang berada di area pabrik titik api terlihat di bagian belakang dan karyawan sudah berhamburan keluar dan api sudah besar. Barat gimana sih, Pak? Sudul, di pekak. Oh, aduh. Kirang Langkung, Tampu, Sarapan, Langkung. 9 pagi lah ya? Iya, 9 pagi, langpun. Karena 4 menitan. 4 menitan. Pertama kali titik apinya ditemukan di sebelah mana, Pak? Di belakang situ. Paling ujung? Iya. Jadi, pegawai yang sudah keluar lari? Iya, absensi kan lho pun. Pak, saya rasa, saya terus sakam, suruh ke belakang. Nggak dede aja ke belakang, dede aja ke belakang. Jadi, pas pada dede ke belakang, lu ada api gitu. Jadi, di awalnya, sampai di sini kan banyak sempetnya? Langsung masuk siap api itu. Karena ada pembuang asetnya. Jadi, langsung. Nyambar. Ya, biasanya ya. Itu nggak sampai begitu. Ini, ya, hanya ada waktu. Gilan, tau-tau, ponder keluar kayaknya. Pintu seluruh ditutupkan sama ARD. Listriknya mati. Nggak bisa. Terpaksa, saya cuma berdiri di situ. Sementara, begitu. Tapi untuk penyebabnya... Jadi, karyawannya berapa di sini? Nah, masalah jumlah karyawannya kurang-kurangnya masalah. Tapi ada yang terluka atau gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti sudah jauh ya dari titik api. Kepada karyawannya, pada keluar gitu. Iya, pada keluar. Menurut Yusmana Kabidamkar, untuk konorologis kebakaran belum diketahui, karena pada saat menerima laporan pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat tiba api sudah besar. Menurut Yusmana, api belum bisa dipadamkan karena angin yang cukup besar dan bahan kayu alba yang mudah terbakar. Pihaknya terus berupaya memadamkan api. Dari apa ini, Bu? Fabrik. Pengolahan kayu, ya? Iya. Ini ada yang terluka, sementara laporan? Sementara belum. Belum ada. Karyawannya di burkana dikeluarin, gimana? Kalau masalah itu, saya belum ini ya? Karena saya mati tugasnya hanya memadamkan api. Ini kebakaran diduga akibat, ya, Pak? Sementara, dudukkan sementara. Yang kebakaran apa sih, Bu? Enggak, maksudnya gudang atau apa? Di dalam ini? Gudang, ya? Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galunyus TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.